Tak mampu ungkap intel Rusia, Ukraina sampai mengadakan sayembara 1,4 juta rupiah bagi yang bisa ungkap intel Rusia. Gubernur Mikolai Ukraina, Vitaly Kim, menjanjikan hadiah sebesar 100 USD atau sekitar 1,4 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membantu mengidentifikasi orang hingga pejabat yang bersekongkol dengan Rusia. Kim mengatakan hadiah itu sebagai bentuk imbalan atas informasi terkait orang-orang yang telah membocorkan rahasia atau strategi pasukan Ukraina kepada Rusia. Kim juga berencana menerapkan curfew atau jam malam hingga membatasi aktivitas dan mobilitas di kota Mikolai selama beberapa hari. Langkah ini dianggap berguna untuk meredam aktivitas para pengkhianat dan kolaborator Rusia. Pengumuman tersebut muncul usai Presiden Volodymyr Zelensky memecat Kepala Intelijen dan Jaksa Agung Ukraina. Ia menuduh kedua pejabat itu tak becus memerangi mata-mata dan kolaborator Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 650 kasus tengah diselidiki untuk melibatkan pejabat Ukraina yang dicurigai melakukan pengkhianatan dan membantu Rusia. Angka tersebut termasuk 60 kasus pejabat yang berada di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia. Zelensky menilai sejumlah besar kejahatan terhadap basis keamanan nasional dan hubungan yang terjalin antara pejabat pendegak hukum dengan layanan khusus Rusia menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi para pemimpin terkait. Terbaru Zelensky dilaporkan turut mencopot Wakil Kepala SBU tanpa menjelaskan lebih detail identitas dan alasannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel ini.